Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Menghina teman lamanya Setelah tahu identitasnya Baru semua takut Dari kecil kita selalu diajarkan untuk rendah hati Meski begitu Tetap saja ada orang yang suka menyombongkan dirinya Dan menganggap rendah orang lain Sebuah video pendek dari Tiongkok Ini contohnya Di awal Terlihat seorang wanita berpakaian baju pabrik Tiba-tiba menerima telepon Bahwa hari ini adalah Hari makan-makan bersama Teman-teman lamanya Karena tidak ada waktu kembali terlebih dahulu Untuk berganti pakaian Ia pun memilih untuk langsung ke restoran Agar ia tidak terlambat Ia berpikir Oh semuanya Teman lama pakai baju pabrik pun tidak masalah Tentu saja Wanita ini menolak mentah-mentah Dan ia tetap memilih masuk ke ruangan acara makan-makan Begitu membuka pintu Teman-temannya yang berada di sana pun mulai berpikir negatif Dan ikutan menghina sang wanita Karena pakaian yang ia kenakan Saat salah seseorang temannya Mempersilahkannya duduk Siapa sangka Ada temannya yang lain Yang mengatakan Bahwa ia tidak sudi Duduk bersama wanita ini Satu persatu Temannya itu mulai menyombongkan diri Tentang jabatan mereka masing-masing Bahkan ada yang menyiram wajahnya dengan air Benar-benar keterlaluan ya Hinaan demi hinaan Terus dilontarkan beberapa teman-temannya Yang ada di sana Akhirnya Wanita ini pun memilih untuk menelpon anak buahnya Ia lalu berganti baju Dengan pakaian bagus Dan ditemani salah seorang temannya Tak lama setelah itu Wanita ini masuk kembali ke ruangan Dan buat target satu ruangan Ternyata Wanita ini sebenarnya adalah bos besar Dari perusahaan besar Yang memiliki pengaruh bagi perusahaan Tempat teman-temannya bekerja Aku akan menghentikan semua investasi ke perusahaan kalian Kata sang wanita itu Dan Ia juga mengatakan Bahwa acara makan-makan reuni Bukan untuk menyombongkan Dan membanding-bandingkan diri Tapi yang benar adalah Membangun kembali Hubungan pertemanan yang dulu pernah ada Acara makan-makan reuni yang seperti ini Tidak akan pernah ada lagi Teman seperti kalian juga Tidak berharga Kata sang wanita Mengakhiri perkataannya Dari kisah pendek ini Mengingatkan kita Bahwa kita Tidak boleh menilai orang Hanya dari penampilan luarnya saja Kita tidak tahu siapa Sebenarnya mereka Dan apa saja yang telah mereka lalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax